Hai semuanya, welcome back to my channel dan di video kali ini aku bakalan buat video lagi dan untuk kali ini aku bakalan kasih tau kalian bagaimana cara membuat amplop lebaran sendiri yang pastinya bahannya pun juga gampang banget dan untuk caranya pun juga mudah banget, jadi sobat kalian yang penasaran apa saja bahannya aku bakalan kasih tau, untuk yang pertama yang pastinya kalian harus siapin dulu kertas kado, untuk kertas kado nya sendiri kalian bisa pilih motif sesuai dengan keinginan kalian dan untuk jumlah kertas kado nya sendiri ini aku cuma butuh satu kertas kado aja, dan untuk yang kedua adalah untuk lemnya untuk lemnya sendiri ini aku pake lem fox seperti ini dan untuk yang ketiga adalah gunting dan sobat kalian penasaran bagaimana caranya, kalian bisa langsung aja lihat berikut ini selamat menikmati 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 untuk caranya pun untuk caranya pun juga mudah banget jadi kalian bisa langsung aja praktekin ini di rumah apalagi untuk waktu dekat ini kan juga udah mau lebaran dan buat kalian yang ingin memberikan ampau kepada saudara kalian ataupun juga keponakan-keponakan kalian kalian bisa langsung aja buat ini selain lebih hemat dan juga kalian bisa memilih motif sesuai dengan keinginan kalian oh iya guys, aku bakal kasih tau kalian untuk satu lembar kertas kado nya ini aku tadi sore itu udah praktekin bisa jadi 16 lembar amplop lebaran jadi kalian wajib coba membuat amplop lebaran sendiri ini jadi lebih hemat dan juga hasilnya pun juga bagus dan oke segitu aja video review dari aku jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like dan buat kalian merequest untuk video aku selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga share ke temen-temen kalian yang sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys tunggu video aku selanjutnya thank you for watching bye-bye selamat menikmati